Jangan pernah sekali-kali merendahkan orang lain atau memandang rendah orang lain Karena bisa jadi kita mengira bahwa dia rendah di hadapan kita Padahal justru mungkin dia lebih mulia di hadapan Allah SWT Sama seperti kisah Wais Al-Korni, kisah yang mahsyur, teman-teman pasti sudah tahu kisah itu Wais Al-Korni orang yang miskin, punya penyakit kulit, tinggal di Yaman Dan waktu itu ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW Beliau sudah masuk Islam tapi tidak pernah melihat Rasul Jadi berjalanlah jauh hingga menuju ke tempatnya Rasul Tapi tidak bertemu dengan Rasul karena Rasul masih berada di medan perang Pulang kembali ke rumah dengan berjalan yang sangat jauh Rasulullah SAW mengatakan bahwa Wais Al-Korni adalah orang yang terkenal di penduduk langit teman-teman sekalian Karena ia punya pribadi yang berwalidein, yang berbakti kepada kedua orang tuanya khususnya kepada ibunya Jadi dia pulang cepat-cepat pergi ke pulang kampung lagi Karena padahal begitu rindu ingin ketemu sama Rasulullah Padahal melewati dari kampungnya menuju ke tempat Rasulullah itu melewati hujan, badai, panas berbulan-bulan lamanya Tapi ketika sampai di tempatnya Rasul tidak ketemu Rasul langsung pulang lagi karena memikirkan ibunya Padahal kerinduannya kepada Rasul membuncah Tapi dia ingin cepat pulang karena dia tahu ibunya tidak ada yang mengurusi Sehingga cerita yang ingin saya ceritakan Wais Al-Korni tidak dikenali penduduk bumi Dia tidak dilihat oleh orang, orang miskin, punya penyakit kulit, tidak dikenali oleh orang-orang Tapi ternyata kata Rasul Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib Kalau seandainya ada laki-laki datang dari Yaman namanya Wais Al-Korni Minta doa kepadanya Karena doanya mustajab didengar oleh Allah Umar dan Ali bin Abi Talib bukan orang sembarangan teman-teman sekalian Itu pemimpin berikutnya setelah Rasul Rasul katakan Umar dan Ali nanti kalau ketemu sama Wais Minta ampun untuk kalian kepada Allah SWT Wais adalah penduduk langit Begitulah teman-teman sekalian Jadi kalau kita bertemu dengan berbagai macam orang Jangan pernah merasa dirimu lebih suci, dirimu lebih pandai, dirimu lebih hebat Bisa saja engkau dikenali penduduk bumi Tapi engkau tidak dikenali penduduk langit